How do you find, that's the load of my soul Pendidikan ini milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita Pendidikan bukan semata belajar akademik Bukan hanya semata-mata nilai tinggi yang dibanggakan dengan semua fasilitas yang diberikan Pendidikan juga harus mencakup bagaimana membentuk karakter Tidak hanya pintar, tapi harus cerdas memahami sesuatu Menganalisis, memperluas wawasan, mendalami nalar Dan hal yang paling penting, mendengarkan hati nurani Belajar tentang konsep benar atau salah dengan cara yang masuk akar Belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup Belajar bukan lagi berhenti pada pencapaian angka tertentu Tetapi lebih luas, belajar terus menerus Tentang kehidupan dan peran tanggung jawabnya di tengah masyarakat dunia Kemampuan anak menghadapi dan berselancar di tengah ombak kehidupan Akan menghantarnya berhasil dan sukses dalam hidup Mengembalikan jiwa-jiwa bahagia dalam pembelajaran Nilai-nilai kehidupan telah disarikan dalam nilai-nilai CHYBK Pengembangan lima nilai utama CHYBK Cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaraan hilang Berkarakter dan kebersamaan Belajar bukan hanya untuk nilai di atas kertas Tapi untuk kehidupan Implementasi pembelajaran hidup melalui pembiasaan Pendekatan model dan metode pembelajaran Pembelajaran CHYBK Ekstra kurikuler Pintar YLM Retret dan bina prestasi kompetisi Berkemah sebagai sarana edukasi kemandirian Dan disiplin diri bagi siswa Di SG Sabirisatu Padalang Berkemah merupakan salah satu upaya Yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anggota pramuka Khususnya menciptakan kemandirian dan kedisiplinan diri Meningkatkan minat baca lewat gerakan literasi perpustakaan sekolah Di SD Sabirisatu Padalangpung Perpustakaan di obyek vital Dalam rangka menggelurakan gerakan gemar membaca Manfaatnya dapat mengoptimalkan kinerja otak Karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis Mendapat berbagai wawasan dan informasi baru Kemampuan interpersonal siswa akan semakin baik Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan Dan konsentrasi siswa Cara terbaik untuk meningkatkan Kualitas karakter dan kompetensi seseorang Adalah dengan menanamkan budaya literasi Membaca, berpikir, menulis, berkreasi Sebab buku adalah jendela dunia Filtrip adalah studi lapangan yang dilakukan oleh siswa Untuk melakukan kegiatan belajar yang terjadi Atau dilaksanakan di luar sekolah Sungguh pengalaman yang lebih nyata Berwisata edukasi Untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman Lewat permainan berbasis edukasi Untuk menghargai alam dan lingkungannya Tidak ada orang yang menyalakan pelita Lalu menutupinya dengan tempayan Atau menempatkannya di bawah tempat hidup Tetapi ia menempatkan di atas kaki pelita Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah Dapat melihat cahayanya Pelita diibaratkan diri kita Jadikanlah diri kita teladan bagi orang lain Kalau tidak melakukan kebaikan Itu sama dengan pelita Yang ditutup dengan tempayan Jika kita adalah pelita yang terus menyala Maka terang itu pasti akan terlihat jelas Oleh mereka yang membutuhkan Tumbuh ke bawah untuk mengakar dengan kokoh Tumbuh ke atas menghasilkan buah yang bisa dinikmati Kegiatan pintar atau pembinaan iman dan karakter YLM Merupakan salah satu wadah Dalam mengembangkan kepribadian dan potensi diri sejak dini Agar menjadi anak yang mandiri dan berbakat Pendidikan karakter dalam dunia pendidikan Dijadikan sebagai wadah atau proses Untuk membentuk pribadi anak Agar menjadi pribadi yang baik Semangat, tangguh, cekatan, mandiri Bertanggung jawab dan disipin Menjadi karakter utama Yang dibangun melalui kegiatan ini Tindakan nyata untuk peduli pada kaum KLMTB Kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel Bisa dimulai sejak dini Dengan selalu menyapa orang yang ada di sekitar kita Walau dalam bentuk sederhana Tetapi jika dilakukan dengan sepenuh hati Akan memberi makna yang mendalam Setiap orang mempunyai kelemahan Namun kelemahan bukanlah penghalang seseorang Untuk berhasil Karena kelemahan bukanlah batas seseorang Untuk berkarya dan melakukan hal yang hebat Dengan tetap mampu bersyukur Atas kekurangan yang dimiliki Karena nilai seseorang Bukan ditentukan oleh kondisi yang terjadi Melainkan dari sikap yang dipilih Karena apapun bentuk dan rupa ciptaannya Satu hal yang pasti adalah Segala yang dijadikannya itu Sungguh amat bah Menari dan menyanyi telah dibuktikan Memberikan korelasi yang signifikan Terhadap keterdasan anak dan kematangan emosionalnya AQ AQ dan SQ Jika dapat diseimbangkan dengan baik Akan membawa anak pada kesuksesan dan keberhasilan AQ dikambarkan sebagai What I think AQ What I feel SQ adalah kemampuan menjawab Who I am Siapa saya Dan untuk apa Saya diciptakan AQ AQ dan SQ Menjadi perpaduan yang sangat berkesinambungan Dalam melahirkan generasi-generasi yang siap pakai Dan mampu bersaing secara global Sebab Pendidikan adalah seni Untuk membuat manusia semakin berkarakter Kecerdasan dan karakter Merupakan tujuan pendidikan sejati Kalau aku menapur kebiasaan Aku akan menuai karakter Kami seorang guru Kami peduli dengan kehidupan siswa kamu Kami menyentuh hati siswa Kami mengajarkan mereka cinta Rasa hormat dan kemanusiaan Kami menginspirasi mereka Bahwa mereka harus bertanggung jawab Kepada dunia tempat mereka tinggal Karena mengajar adalah mencintai Setiap sekolah memiliki dua fase yang harus kita lalui Pertama masuk sekolah Dan terakhir lulus sekolah Pelepasan merupakan kesuksesan bersama Menuju gerbang yang gemilang Agar dapat menyimpan kenangan baik dan berharga Sehingga sangat lulus Membawa hal-hal yang baik Angkatan 2020 Adalah angkatan yang penuh cerita Berpisah dengan teman-teman dan guru Tanpa ada perjumpaan Enam tahun waktu belajar Bukanlah waktu yang singkat Momen ini adalah yang sangat dinamikan Semua rasa tercampur Sedih dan senang Menjadi satu Walau berpisah tanpa salam perpisahan Angkatan 2020 Adalah angkatan yang kuat Untuk menjadi generasi yang hebat Yakinlah ini semua terjadi Agar semakin terbentuk Generasi yang lebih baik dan lebih tegar Semangat dan sukses angkatan 2020 Salam CHYB Selamat pagi kami ucapkan kepada pemirsa Yang hadir dan menyaksikan Acara pengumuman kelulusan dan pelepasan Siswa siswi kelas 6 SD Saferius 1 Bandar Lampung Tahun pelajaran 2019-2020 Yang kami hormati Bapak Matias Siraleter Esvil Telaku kepala SD Saferius 1 Bandar Lampung Yang kami hormati Suster Bapak Ibu Guru Staff dan karyawan SD Saferius 1 Bandar Lampung Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Siswa siswi SD Saferius 1 Bandar Lampung Dan yang kami cintai Serta kami banggakan Siswa siswi SD Saferius 1 Bandar Lampung Dimanapun kalian berada Terimalah salam dari Saibumi Ruay Jurai Tabipun Yapun Di pagi yang cerah ini Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Meskipun kita tidak dapat berkumpul di tempat ini secara bersama-sama Tetapi kita dapat menyelenggarakan acara ini secara daring Untuk itu, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang kedua, doa pembukaan Yang ketiga, laporan pendidikan Yang keempat, penghargaan akademik Yang kelima, menyerahkan kembali siswa dari sekolah kepada orang tua siswa Yang keenam, sambutan perwakilan orang tua siswa Yang ketujuh, doa bakti kepada orang tua Yang kedelapan, sambutan perwakilan siswa kelas enam Yang kesembilan, doa penutup Yang kesepuluh, persembahan lagu Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang kesepuluh, persembahan 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 lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton 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 Mereka sungguh berdinamika Dengan pembelajaran di sekolah Mereka mengalami pembelajaran kehidupan Dengan hati dan seluruh hidupnya Dengan visi misi menjadi sekolah katolik terpercaya dengan layanan CHYBK Cerdas, humanis, yakin yang ilahi, berkarakter dan kebersamaan Yang peduli sesama dan yang peduli lingkungan Dan karena rahmatmu, mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu Kepada orang tua, kepada sesama dan masyarakat Sehingga mereka menjadi anak-anak yang patut dibanggakan Hari ini, sebagai wujud nyata, peserta didik kami akan menerima sukacita, kelulusan dan berbagai prestasi yang diraih dengan segala jerih payah mereka Ya Tuhan Allah dan Bapak kami, sumber cinta kasih Masih banyak pengalaman indah yang kami rasakan dalam kebersamaan Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami ini Kedalam tangan penyelenggaraan ilahimu Biarlah peristiwa hari ini menjadi hadiah terindah darimu untuk kami semua Berkatilah kami satu persatu dengan roh kudusmu Kami percaya engkaulah yang berkarya dalam diri kami Semoga apa yang kami rencanakan dan laksanakan sesuai dengan kehendakmu Ya Bapak, doa ini kami sampaikan kepadamu Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Hati kudus Yesus, aku percaya akan kasihmu Santo Francisco Saferius, doakanlah kami Mermari, doakanlah kami Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Kepada Suster Julien Haka, dipersilahkan untuk kembali Laporan pendidikan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Saferius I Bandar Lampung Kepada Bapak Matias Siraleter Esvil, dipersilahkan Terima kasih Yang saya hormati Ketua Yayasan Lembaga Miriam Suster Elisa Hati Kudus Yang saya hormati Suster Bapak Ibu Guru dan Karyawan SD Saferius I Bandar Lampung Yang saya hormati Komite SD Saferius I Bandar Lampung Yang saya hormati Orang tua Wali Murid SD Saferius I Bandar Lampung Dan yang teristimewa Anak-anak kami semua yang ada di rumah Yang kami kasihi selamat pagi Semoga kalian semua di rumah sehat selalu Dan gembira walaupun kita pada hari ini Pengumuman kelulusan Kita tidak bisa berkumpul bersama Karena situasi hanya bisa lewat live streaming Rabi pun Bapak Ibu, orang tua Wali Murid dan anak-anak yang terkasih Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena kita yakin dan percaya Bahwa acara hari ini bisa terselenggara Karena penyelenggaraannya Terpujilah namamu ya Tuhan Kami muliakan namamu ya Tuhan Biarlah semua yang bernafas Memuji dan memuliakan engkau Hari ini adalah hari yang istimewa bagi anak-anak kita kelas 6 Hari yang sudah dinantikan selama 6 tahun Dan bagi anak-anak kita ini hanya satu kali dalam hidup Pengumuman kelulusan dan pelepasan Karena begitu istimewanya hari ini Sekolah telah merencanakan secara detail sejak awal tahun pelajaran Kita sudah rencanakan hari ini ada panggung yang besar Dengan dekorasi yang indah Ada pentas seni Kita berkumpul bersama merayakan kebersamaan Sembari berjabatan tangan dan mengucapkan salam perpisahan Namun kenyataannya hari ini Lebih istimewa dari yang telah kita rencanakan Karena memang angkatan ini adalah angkatan yang istimewa Angkatan yang akan dikenang selamanya Sebagai angkatan COVID-19 Era 4.0 telah mendorong kita untuk mengembangkan pendidikan berbasis digital Namun itu kita masih rencana Namun angkatan ini dengan COVID-19-nya Memaksa kita semua Baik guru, anak-anak maupun orang tua Untuk memulai semuanya secara lebih cepat Bisa atau tidak bisa Mau atau tidak mau Kita semua harus bisa belajar secara online Dan juga tidak bisa terpikirkan Bahwa pengumuman hari ini Kita bisa melakukan secara live streaming Bagi sekolah, anak-anak, orang tua dan mungkin masyarakat umumnya COVID-19 hadir sebagai blessing disguise Rahmat yang tersamar Di satu sisi Ini menjadi bencana Namun di sisi lain Mendorong kita semua untuk memulai tatanan kehidupan baru Secara lebih baik Lebih teratur Lebih disiplin Lebih terampil Lebih ramah lingkungan Lebih seimbang Dan tentu saja lebih sehat Karena itu Anak-anakku yang ada di rumah Angkatanmu kali ini adalah Angkatan yang sangat istimewa Dan tidak akan terlupakan Sepanjang masa Bapak Ibu, orang tua, wali, murid Yang saya hormati Enam tahun yang lalu Bapak Ibu menyerahkan anak-anak Bapak Ibu Untuk dididik di sekolah ini Setiap semester Sekolah secara resmi menyampaikan laporan tertulis Tentang perkembangan anak-anak Melalui buku rapot Pada hari ini Di hadapan Bapak Ibu, orang tua, wali, murid Anak-anak sekalian Dan juga Yayasan Lembaga Miriam Saya atas nama SD Safirius 1 Bandar Lampung Menyampaikan laporan akhir Sebagai bentuk pertanggung jawaban kami Bapak Ibu, orang tua, wali, murid Yang saya hormati Prinsip kami dalam menyelenggarakan Sekolah ini adalah Non scolae set vitae disimus Sekolah bukan untuk sekolah Melainkan untuk hidup Yang terpenting untuk sekolah ini Bukan nilai di atas kertasnya 100 Tetapi yang terpenting Adalah nilai-nilai kehidupan Agar prinsip itu dapat terwujud Secara baik Sekolah menyusun program pengelolaan pendidikan secara sistematis berjenjang Baik program jangka panjang Jangka menengah Maupun program tahunan Program-program itu disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para ahli Tentang perkembangan anak Dua ahli yang menjadi rujukan sekolah Yaitu Erik Eriksson Dan Jin Piajet Dari pendapat kedua ahli ini Sekolah menetapkan fokus perhatian setiap tingkat Sebagai berikut Kelas satu kami menekankan dinamika perkembangan memori Kelas dua skala perkembangan persepsi Kelas tiga motivasi belajar Kelas empat dinamika interpersonal Kelas lima skala perkembangan adversitas Dan kelas enam dinamika perkembangan harga diri Seluruh fokus pencapaian itu disarikan dalam pembelajaran hidup Yang kami sebut CHYBK Dan SD Saferius 1 Bandar Lampung Berkomitmen untuk menjadi sekolah kehidupan CHYBK CHYBK ini adalah singkatan dari cerdas Humanis Yakin akan penyelenggaraan ilahi Berkarakter Dan kebersamaan Kelima nilai utama CHYBK itu Diturunkan ke dalam 29 sub nilai Dan diimplementasikan secara terprogram Sistematis berjenjang dalam seluruh pembelajaran Mulai dari Pembiasaan dan keteladanan Pembelajaran dengan pendekatan PPR Pembelajaran luar kelas Pembelajaran CHYBK 60 menit setiap pekan Pembinaan berjenjang pinter YLM Retret kelas enam Sebagai sarana internalisasi dan disermen Ekstra kurikuler Dan bina prestasi serta kompetisi Bapak Ibu orang tua wali murid yang kami hormati Dari semua program yang dilakukan Ada tiga fokus pencapaian sekolah Yang pertama adalah pengetahuan Yang kedua adalah keterampilan Dan yang ketiga adalah karakter Ketiga bidang ini memiliki bobot yang sama Karena itu bagi sekolah nilai matematika 100 sama pentingnya Dengan anak bisa antri Nilai bahasa Inggris 90 sama pentingnya Dengan anak memiliki tanggung jawab Semua itu memiliki bobot yang sama Karena menurut SD Saferius I Bandar Lampung Bahwa pendidikan adalah sarana Pembentukan pribadi manusia secara utuh Pribadi manusia yang utuh Terdiri dari badan, jiwa, dan roh Karena itu pendidikan harus menyentuh aspek badannya Yaitu olah fisik Aspek jiwa, yaitu olah pikir dan mental Serta aspek roh, yaitu olah spiritual atau rohani Dari semua itu saya berharap orang tua wali murid Dan anak-anak semua kita sepakat Bahwa hal yang terpenting bagi anak-anak kita Adalah nilai-nilai kehidupan Dan bukan nilai di atas kertas Bapak Ibu, orang tua wali murid yang saya hormati Dan anak-anak yang terkasih Setelah melewati seluruh proses Maka tibalah saatnya Kita pada pengumuman kelulusan Bagi anak-anak kita Berdasarkan rapat kelulusan Dewan Guru SD Saferius I Bandar Lampung Pada hari ini Senin 15 Juni 2020 Pukul 07.00 sampai dengan 08.00 Bertempat di aula SD Saferius I Bandar Lampung Diputuskan bahwa Siswa-siswi SD Saferius I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019-2020 Yang terdiri dari 102 anak Dinyatakan lulus 100% Anak-anak di rumah boleh berbangga Dari seluruh proses yang sudah kalian lakukan selama ini Pada hari ini kalian resmi menjadi Anak sudah tamat SD dan siap untuk melanjutkan ke SMP Sebelum kalian melanjutkan ke SMP anak-anakku yang terkasih di rumah Pak Matias mau pesan untuk kalian Anak-anak hari ini Alma matermu Ibu susumu selama enam tahun ini Sekolah kita tercinta SD Saferius I Bandar Lampung Melepasmu pergi dengan hati yang gembira Kenapa kami gembira? Karena bapak ibu gurumu yakin bahwa bekalmu telah cukup Kalian telah mempelajari nilai-nilai kehidupan selama enam tahun di sekolah ini Maka tibalah saatnya sekarang Kalian untuk mengalami kehidupan sesungguhnya di luar sana Jadikanlah selalu CHYBK sebagai bekal hidupmu kemanapun engkau pergi Sekolahmu mengharapkan kalian supaya bisa menjadi saksi hidup Bahwa SD Saferius I Bandar Lampung adalah sekolah kehidupan CHYBK Jika kalian mencintai sekolahmu Maka wujudkanlah itu Tapi ingat anak-anak Setelah kalian mengalami asam garam kehidupan Alma matermu SD Saferius I Bandar Lampung Selalu rindu menanti kabar kesuksesanmu Kelepasan ini Bukanlah akhir kebersamaan kita Selama CHYBK masih di hatimu Ingatlah CHYBK juga ada di hati kami Maka sesungguhnya Kita adalah keluarga besar Keluarga besar SD Saferius I Bandar Lampung Belajarlah terus dengan giat Kembangkanlah selalu nilai CHYBK yang telah engkau miliki Sehingga jika kelak Ketika Tuhan mengutusmu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini Maka jadilah pemimpin bangsa yang ber-CHYBK Jika kelak Tuhan mengutusmu menjadi pejuang ekonomi Maka jadilah pejuang ekonomi yang ber-CHYBK Singkatnya Menjadi apapun kalian kelak Jadilah pribadi yang ber-CHYBK Anak-anak ingat itu pesan Pak Matias Selaku Kepala Sekolah Sebagai perwakilan dari sekolah kepada kalian Ini untuk orang tua wali murid yang ada di rumah Maupun yang ada di tempat ini Kami biasa mengajari anak-anak Untuk menggunakan empat kata bijak Karena itu saya mau menutup laporan pendidikan ini Dengan menyampaikan empat kata bijak Empat kata bijak itu adalah Terima kasih, maaf, tolong, dan permisi Pertama, terima kasih orang tua wali murid Karena telah mempercayakan anak Bapak Ibu Untuk kami didik di sekolah ini Terima kasih atas seluruh kerjasamanya selama ini Bapak Ibu adalah mitra sekolah dalam pendidikan anak-anak Kami tidak bisa berjalan sendiri Dan Bapak Ibu terima kasih banyak atas kerjasamanya Kedua, maaf Jika selama ini dalam kerjasama kita Ada sesuatu yang mungkin membuat Bapak Ibu tersinggung Atau tidak mengenakan hati Bapak Ibu Tentu saja itu kami tidak sengaja Kami semua seluruh proses yang kami lakukan Tujuan yang cuma satu adalah Anak-anak kita semua Karena itu maafkanlah kami Jika ada sesuatu yang kurang dari kami Yang ketiga tolong Bapak Ibu orang tua wali murid Hari ini anak-anak kami kembalikan Selama enam tahun mereka telah belajar Nilai-nilai kehidupan di sekolah ini Tolong ini terus dilanjutkan Sehingga ini menjadi karakter anak-anak kita ke depan Dan yang terakhir permisi Ijinkanlah kami pada hari ini Mengembalikan anak-anak Bapak Ibu Kepada Bapak Ibu Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati kita semua Salam ILM Kepada Bapak Matias Siraleter Esvil Dipersilahkan untuk kembali Penghargaan akademik Disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Saverius I Bandar Lampung Kepada Bapak Laurentius Lamed SPD SD Dipersilahkan Bapak Ibu dan anak-anak kelas 6 SD Saverius I Bandar Lampung Pada kesempatan ini saya sampaikan Capaian akademis tertinggi Berdasarkan rata-rata nilai rapot Kelas 4 semester 1 dan 2 Kelas 5 semester 1 dan 2 Serta kelas 6 semester 1 Peringkat 10 besar nilai rapot Peringkat ke-10 Diraih oleh Abi Amril Al-Nedu Kelas 6A Dengan jumlah nilai 1026 Dan nilai rata-rata 93 Peringkat ke-9 Diraih oleh Asia Evangeline Moy Kelas 6B Dengan jumlah nilai 1030 Dan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-7 Diraih oleh Stefania Quincy Timothy Kelas 6C Dengan jumlah nilai 1031 Dan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-6A Peringkat ke-6 Diraih oleh Karenza Limanta Kelas 6B Dengan jumlah nilai 1032 Dan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-5 Diraih oleh Aurelia Octaviani Kelas 6A Dengan jumlah nilai 1033 Dengan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-4 Diraih oleh Moses Stefano Rioli Kelas 6C Dengan jumlah nilai 1035 Dan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-4 berikutnya Diraih oleh Kalia Meta Aryani Kelas 6C Dengan jumlah nilai 1035 Dan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-3 Diraih oleh Kevin Nathaniel Kelas 6B Dengan jumlah nilai 1036 Dan nilai rata-rata 94 Peringkat ke-2 Diraih oleh Jason Edward Kelas 6A Dengan jumlah nilai 1046 Dan nilai rata-rata 95 Dan selanjutnya Peringkat ke-3 Peringkat ke-3 Peringkat ke-3 Diraih oleh Geoffan Andrea Kelas 6B Dengan jumlah nilai 1048 Dan nilai rata-rata 95 Selamat untuk para siswa Atas prestasi ini Sekolah berharap Para siswa Dapat menjadi teladan Dan meneruskan prestasi ini Di sekolah lanjutan Tingkat pertama Sebagai apresiasi Sekolah Mengembalikan Uang sekolah Selama Satu tahun Bagi Peringkat pertama Rata-rata Nilai rapot Kepada Ananda Geoffan Andrea Kepada Bapak Piton Dipersilahkan Terima kasih Kepada Bapak Lorenzius Selamat SPDSD Kepada Ibu Emirita Triandari Kepada Ananda Geoffan Andrea Dan kepada Bapak Piton Dipersilahkan Untuk kembali Penyerahan Kembali Siswa Dari sekolah Kepada Orang tua Siswa Dilanjutkan Dengan sambutan Dari orang tua Siswa Kepada Ibu Mila Nali Dan Ananda Kaila Meta Serta Bapak Matthias Siraleter Beserta Geoffan Andrea Dipersilahkan Ibu Orang tua Wali Murid Di rumah Yang pada hari ini Diwakili Oleh Ibu Mila Nali 6 tahun Yang lalu Bapak Ibu Menyerahkan Anak Bapak Ibu Kepada Sekolah Kami Sudah Melaksanakan Seluruh Tanggungjawab Kami Selama 6 tahun Dengan Pembelajaran Kehidupan CHYBK Bagi Anak Anak Kita Karena Itu Pada hari ini Saya Atas Nama Sekolah Menyerahkan Anak Bapak Ibu Kembali Kepada Bapak Ibu Melalui Perwakilan Ibu Mila Nali Anak 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 Yang Terkasih Yang Ada Di Rumah Kalian Hari ini Diwakili Oleh Kaila Meta Dan Jovan Yang Ada Di Sini Kalian Telah Belajar kehidupan selama enam tahun, hari ini saya mewakili SD Safirius I Bandar Lampung akan melepasmu pergi. Kami yakin bekalmu telah cukup. Sebagai simbol hari ini kami akan memberikan bekal ini kepadamu, ingatlah selalu CHYBK, ingatlah selalu sekolah kehidupanmu SD Safirius I Bandar Lampung. Kepada Bapak Matias Siraleter Esvil dan Ibu Emeritus Triandari SPD serta Ananda Jiovan Andrea dipersilahkan untuk kembali. Sambutan dari orang tua siswa kepada Ibu Milana Li dipersilahkan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Miriam, Yang saya hormati Kepala Sekolah TK SD SMP Safirius I Bandar Lampung, Yang saya hormati Ketua Komite dan Bapak Ibu Pengurus Komite Sekolah, Yang saya hormati Bapak Ibu Orang Tua Wali Murid, khususnya Bapak Ibu Orang Tua Wali Murid kelas 6 SD Safirius I Bandar Lampung. Yang saya kasihi anak-anak semua, khususnya anak-anak hebat Angkatan Tahun 2019-2020. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Tabikpun. Pertama-tama, saya akan menyapa semua anak-anak hebat kelas 6 SD Safirius I Bandar Lampung. Anak-anak semua, selamat ya. Karena hari ini kalian semua sudah lulus dari pendidikan dasar di SD Safirius I Bandar Lampung. Untuk gapai cita-cita kalian, jadilah yang terbaik yang dapat kalian lakukan. Anak-anak Angkatan Pelurusan Tahun 2020 ini, kalian merupakan anak-anak yang hebat. Tahu mengapa? Kalian mampu dan tangguh beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dadakan melanda dunia ini. Kalian tetap belajar, tetap berjuang dengan bimbingan guru-guru kalian. Jangan sabar membimbing kalian setiap harinya dengan cara online. Semua serba dadakan, semua tanpa persiapan dan semua tanpa pelatihan. Namun kalian tetap semangat bangun pagi, belajar dan mengikuti arahan guru pembimbing. Walau kalian tetap di rumah. Pertahankan nilai-nilai kebaikan yang sudah kalian dapatkan di sekolah Safirius ini ya, nak. Karena inilah modal dasar hidup kalian di kemudian hari. Semangat ya anak-anak hebat. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili semua orang tua wali murid kelas 6 SD SAVT untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Sehingga hari ini, anak-anak kami berhasil lulus dengan baik. Tidak hanya nilai di rapor dan ijazah yang kalian dapatkan. Tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai kehidupan, pendidikan karakter, serta pembinaan bakat. Bagi kami, SD SAVT 1 Bandar Lampung adalah sekolah dasar terbaik di Lampung. Atas dasar kasih dan kesederhanaan, para pendidik tidak henti belajar dan mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Terkadang, banyak dari kami orang tua melewatkan waktu-waktu emas anak kami saat mereka menempuh pendidikan di sekolah dasar. Dan disitulah ada para pendidik yang selalu sabar membimbing anak-anak kami. Jika kita kilas balik, dulu di saat mereka melangkakan kaki pertamanya di SD SAVT 1 Bandar Lampung dengan berseragam putih merah. Mereka adalah kertas putih yang masih kosong. Enam tahun mereka dididik, kertas putih itu tidak lagi kosong. Banyak tulisan-tulisan indah di dalamnya. Tulisan indah itu tidak hanya nilai-nilai akademik, yang sering jadi patokan sebagian orang tua untuk menentukan tiket kepintaran anaknya. Tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang sangat penting untuk masa depannya. Beberapa orang tua mentargetkan anaknya untuk jadi juara kelas, menekannya dengan nilai-nilai tambahan yang terkadang melebihi kapasitasnya. Tanpa disadari, hal ini malah menghambat benih-benih luar biasa dari anak tersebut. Prestasi itu tidak mutlak dari akademik. Tapi non-akademik juga perlu dikembangkan. Jika kita mau anak kita nilai 10 di atas kertas, itu gampang banget. Maksa aja anak kita belajar dan belajar. Pasti bisa. Lain halnya dengan prestasi non-akademik. Ketekunan, kedisiplinan, kemampuan anak bersrategi, dan kelincahannya sangat berperan. Dan semua itulah yang sangat dibutuhkan pada kehidupan nyata. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang inovatif, anak-anak yang happy dengan apa yang dilakukannya. Beruntung, kami mempercayakan anak-anak kami dididik di SD Safir 1 Bandar Lampung ini. Sekolah ini adalah sekolah yang menanamkan nilai-nilai kehidupan. Tidak hanya akademik yang digali dari anak-anak kami, tapi juga non-akademiknya. Sebenarnya, saat SD mereka masih anak-anak, walau bukan kanak-kanak lagi. Biarkan mereka bermain. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Biarkan mereka bebas namun terarah. Karena, di Safir 1 Bandar Lampung ini, ada pendidik-pendidik yang handal. Dari tangan-tangan penuh kasih inilah, akan muncul bakat-bakat luar biasa dari anak-anak kami. Itulah tulisan-tulisan indah di kertas putih kosong yang dibawa mereka enam tahun yang lalu. SD Safir 1 Bandar Lampung adalah sekolah kehidupan. Dasar yang baik telah diberikan kepada anak-anak kami. Hari ini, hasil yang luar biasa dapat kami rasakan. Kami para orang tua menyadari, tidaklah mudah menjadi pendidik yang sabar dan tulus. Namun, di Safiru 1 Bandar Lampung ini, bukan hanya beberapa tahun, tapi belasan bahkan puluhan tahun masa bakti para guru-guru yang telah mendidik murid-murid dengan pendidikan dasar, hingga membuahkan anak-anak yang berprestasi dan sukses. Tidak sedikit anak-anak berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, di jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah alumnus SD Safiru 1 Bandar Lampung. Artinya, sekolah Safiru 1 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah dasar yang telah menjadi cikal bakal kesuksesan anak-anak bangsa ini. Terima kasih kami juga ucapkan untuk Yayasan Lembaga Miriam yang sudah menyiapkan tenaga pendidik yang luar biasa tangguh buat mendidik anak-anak kami semua. Semoga Safiru 1 Bandar Lampung terus mempertahankan semua yang sudah baik ini dan terus menumbuhkan benih-benih anak berprestasi dan sukses di masa depannya. Dalam kesempatan ini juga, izinkan saya secara pribadi untuk memberi kesan sebagai orang tua dari empat putra-putri kami yang semuanya kami percayakan pendidikan formalnya di Safiru 1 Bandar Lampung. Hari ini, selesai sudah putri bungsul kami menempuh pendidikan dasarnya di SD Safiru 1 Bandar Lampung ini dengan sangat baik. Sekolah ini sudah mendidik dan membimbing anak-anak kami hingga mereka semua yang berprestasi sesuai dengan talentanya. Mereka bertumbuh sesuai dengan bakatnya yang digali dan dibinah oleh para pendidik di Safiru 1 Bandar Lampung. Karena hanya orang-orang yang mampu berjuang penuh semangatlah yang akan sukses dan membahagiakan orang-orang yang dikasihinya. Dengan dasar inilah, kami percayakan anak-anak kami untuk menjadi dirinya sendiri. Kami menjalin komunikasi dengan pihak sekolah tentang perkembangan anak-anak kami dan selalu mendoakan, mensupport mereka dan saat ini semuanya mulai terlihat hasil baiknya. Prestasi demi prestasi mereka sumbangkan tanpa campur tangan kami dalam setiap prosesnya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, menekuni bakatnya dan belajar bertanggung jawab serta konsekuensi dengan apa yang mereka jalankan. Kami menyadari semua ini tidaklah terjadi jika kami tidak memilih wadah pendidikan yang baik sebaik SD Safiru 1 Bandar Lampung. Kami sudah merasakan hasilnya yang luar biasa. Dan semoga anak-anak kami dan semua anak-anak hebat SD Safiru 1 Bandar Lampung terus berjuang lebih baik. Sehingga apa yang sudah dididik dasarnya oleh para guru-guru yang tulus ini membuahkan hasil yang membahagiakan kita semua. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai ungkapan terima kasih kami kepada para pendidik yang sudah mendidik anak-anak kami. Selain doa buat kesehatan, kebahagiaan dan panjang umur buat para pendidik semuanya. Selebihnya kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membalas semua kebaikan dan ketulusan ini semua. melalui media online ini juga. Kami para orang tua juga mengucapkan terima kasih dan hormat kami kepada para guru dan suster yang sudah pensiun. Beliau-beliau ini sempat berperan di antara enam tahun masa pendidikan dasar anak-anak kami. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. kiranya tali siraturami ini tetap terjalin dengan baik selamanya sebagai satu keluarga. Anak-anak kami adalah anak-anak dari para pendidik semuanya. Tidak ada mantan guru atau mantan murid. sampai kapanpun Bapak dan Ibu guru adalah Bapak Ibu guru anak-anak kami. Semoga mereka jadi anak-anak yang tidak lupa berterima kasih dan tidak pernah melupakan jasa para gurunya. Terima kasih. Salam kasih dan salam sehat buat kita semua. Habikpun Kepada Ibu Milanali dipersilahkan untuk kembali Doa bakti anak kepada orang tua yang akan dipimpin oleh Ananda Kaila Meta Kepada Ananda Kaila Meta dipersilahkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Oh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah dan Bapak kami yang penuh kasih sayang Kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami yang telah membesarkan dan memelihara kami Begitu besar jasa mereka kepada kami yang tak pernah menuntut balas Mereka mendidik, membina, dan mendampingi kami dengan penuh kasih Berkatilah mereka senantiasa supaya bertindak dengan arif bijaksana Berilah mereka rahmat kesehatan dan kebahagiaan Tuka cita dan ketentraman hidup Agar semakin mampu menjalankan tugas sebagai pembina keluarga Berilah rahmat kelancaran dalam mencari rejeki Tempunakanlah cinta kasih mereka Agar tetap setia kepada janji perkawinan mereka Semoga pengorbanan yang diperjuangkan mereka tidak sia-sia Berilah mereka ketabahan dan kekuatan iman Sertailah mereka dalam sukaduka hidup dan hindarkan dari marah bahaya Bila mengalami kesulitan, masalah, dan tantangan Sudilah engkau menunjukkan jalan keluar Bantulah agar mereka tetap bersatu padu dan sehati sejiwa Hindarkan mereka dari perpecahan dan percakcokan Agar senantiasa menjadi keluarga yang utuh Dukun dan damai sejahtera Berkatilah pula kami sebagai anak-anak dalam keluarga Semoga kami dapat meneladan Yesus Dalam menghormati dan mengasihi orang tua Kini dan sepanjang masa Amin Santo Francisco Saferius Doakanlah kami Hatiku Hidus Yesus Aku percaya akan kasihmu Dalam nama Bapak dan Putra dan Hidus Amin Sambutan perwakilan siswa kelas 6 Dengan tiga bahasa Yaitu bahasa Inggris yang dibawakan oleh Ananda Keisha Evangeline Moy Bahasa Mandarin yang dibawakan oleh Ananda Jessica Octaviana Dan bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Ananda Kaila Meta Kepada Ananda Kaila, Ananda Jessica, dan Ananda Moy dipersilahkan The Honorable Mr. Matia Sira Latter As the Principal of S.D. Safiruswan Bandar Lampung The Honorable of the Teachers and all my beloved friends Good morning everybody First of all, let us pray praise and gratitude to God Because He has given His grace, guidance, and help to us So that we could gather together this morning In the context of Farewell Day Ceremony of 6th grade students Let me deliver a speech for representing all 6th grade students in this happy day Ladies and gentlemen, time passed by so quickly Without realizing we have studied for 6 years at this school Because of science and precious memories that we have obtained Sad, happy, difficulty, and convenience we have experienced together as a family Now those memories are wrapped into our memory that we will remember until the end of our time Ladies and gentlemen, finally our graduation day has arrived It is a happy and sad day for us Because soon we will leave this school Therefore, I am here as a representative of my friends Congratulate to all 6th grade students And teachers on their achievements Time so that we all can graduate And also we deliver enormous gratitude to our beloved teachers for all they have given to us Indeed, we cannot reply Only prayer that we can give to our teachers May you always be given help by God Thank you Selamat menikmati! 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 Bahagia, sedih, lucu, kegembiraan, kenyamanan, dan persaudaraan yang telah kami alami bersama dalam sebuah keluarga. Selamat menikmati! 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kita mengakhiri acara kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan Allah dan Bapak kami yang mahasetia, kembali kami mengucapkan pujian dan syukur kepadamu. Atas rahmat penyertaan dan bimbinganmu yang kau berikan kepada kami dalam perjalanan hidup kami, khususnya pada hari ini dalam acara pengukuhan kelulusan dan penyerahan kembali peserta didik, putra-putri kami kepada orang tua mereka masing-masing. Pengalaman yang sungguh mengembirakan, yang kami rasakan dengan penuh sukacita. Engkau menghantar kami dalam keberhasilan yang memuaskan, kelulusan semua peserta didik kami, khususnya kelas enam dengan prestasi yang mengembirakan. Ya Tuhan, semoga dengan keberhasilan putra-putri kami ini tidak menjadikan kami sombong, namun tetaplah menyadarkan kami bahwa engkaulah yang berkarya dalam diri kami masing-masing. Biarlah kenangan selama di sekolah ini terukir indah dalam hidup mereka untuk maju dan meneruskan perjuangan mereka. Kami masih mohon berkatmu untuk perjalanan hidup mereka yang akan datang. Sertailah mereka di jenjang pendidikan selanjutnya agar berkat rahmatmu mereka tetap dalam perlindungan kasihmu dalam meraih cita-cita. Kami serahkan mereka kepada kebijaksanaanmu. Jagailah mereka agar semakin menyerupai Yesus yang semakin besar dan semakin bertambah pula hikmatnya, semakin berkenan kepadamu dan kepada sesama. Tuntunlah mereka agar tetap setia pada panggilannya sebagai orang beriman. Bantulah mereka menekuni tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Lindungilah mereka dari marah bahaya. Terangilah mereka dalam memilih jalan hidup yang sesuai dengan kehendakmu. Akhirnya, ya Bapak, berkatilah kami semua agar senantiasa engkau berikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita dalam hidup sehari-hari. Berilah rahmat persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan yang sejati senantiasa terukir indah dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi penyalur rahmat dan menjadi berkat bagi saudara-saudari yang kami layani dan bagi keluarga kami masing-masing. kami persembahkan hidup dan karya kami demi kemuliaanmu dan namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Hati Kudus Yesus, aku percaya akan kasihmu. Santo Francisco Saferius, doakanlah kami. Mermari, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Suster Julien Haka dipersilahkan untuk kembali. Tahan dari para guru serta perwakilan dari siswa SD Saferius I Bandar Lampung menyanyikan lagu Salam YLM dan kami siswa-siswi YLM. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Yakin yang diakhir Berkarakter kebersamaan Aksi YLM jaya Sampaikan salam YLM salam Kepada siapa saja Kusampaikan salam YLM salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkarakter kebersamaan Aksi YLM jaya Terima kasih 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 Hidupku Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua calonmu Lalu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasa Hati Menderita Dan ku tak berjaya Menghadapi Semua Tapi ku mengerti Sekarang Ku tolong Padaku Kini Ini Ku melihat Dan ku Merasakan Indah Dan ku Ku tolong 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 Terima kasih. 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 Tapi ku mengerti sekarang Kutolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu Tapi ku mengerti sekarang Kutolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu Kini ku melihat dan ku merasakan Dulu ku tak tahu Tuhan Ku merasakan Hati menderita dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang Kutolong padaku Ini ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu Tapi ku mengerti sekarang Kutolong padaku Kutolong padaku Tapi ku melihat dan ku merasakan Indah rencanamu Kami ku dengar dan ku merasakan Hingga ke sana mulutmu Terima kasih telah menonton